Semua ringah, balik ke Indonesia, semua dilakukan Martin Pals demi Timnas. Memiliki nenek asli Surabaya, Junior J.I.S.S. terbuka bela Indonesia. Sintayong bantu Timnas U17 demi lolos Piala Asia U17 2025. Nyaman jadi kelinci percobaan STY Verdong sindir Timnas Jepang begini. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong bantu Timnas U17 demi lolos Piala U17 2025. Timnas Indonesia U17 mendapatkan kekuatan tambahan setelah orang kepercayaan Sintayong turun langsung demi membantu para siapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Diketahui, skuad Garuda Asia melakoni kualifikasi di Kuwait yang berlangsung mulai 23 hingga 27 Oktober mendatang. Pasukan Aswandova Arianto tergabung di grup G bersama dengan tuan rumah Kuwait, Australia dan kepelawan Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 sendiri akan melakoni laga perdana dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jelah melakoni laga pembukaan, Dova Arianto pun mendapatkan kekuatan tambahan. Dan, Usai Sintayong memberikan izin salah satu orang kepercayaannya untuk bergabung bersama skuad Garuda Asia. Adalah Choi Ju-yong, yang merupakan dokter adalan dari skuad senior yang kini bakal membantu Timnas Indonesia U17 di Kuwait. Hal itu disebabkan karena ada dua pemain Timnas Indonesia U17 yang dikabarkan masih dalam proses pemulihan cedera. Dova Arianto sendiri berharap dengan adanya dokter Choi Ju-yong dapat membantu proses pemulihan dua anak asunnya itu. Menariknya, Nova juga menegaskan banyak strategi ala Sintayong yang akan diterapkannya bersama Timnas Indonesia U17. Sebab, ia telah menjadi asisten Sintayong sejak 2019 dan strategi tersebut terbukti ketika STI berhasil membawa Timnas U20, Timnas U23 dan Timnas Senior Lolos ke Piala Asia. Nyaman jadi kelinci percobaan STI, Ferdong sindir Timnas Jepang begini. Back Timnas Indonesia Kelvin Ferdong membanggakan taktik Sintayong kepada media Belanda meski tidak meraih poin penuh di dua laga terakhir menghadapi Bahrain dan juga Cina. Dikutip dari Forza and Easy, Ferdong mengaku mulai nyaman bermain sebagai back tengah di skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai back tengah kiri oleh Sintayong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia berdua dengan J.I.S. dan B.Silkers atau Rizky Rido. Ferdong pun mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan sistem formasi 5-back yang diterapkan oleh pelatih asa Korea Selatan itu di Timnas Indonesia. Sebab sebagai back tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan. Ferdong pun sejauh ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di posisi back tengah kiri. Dia solid dalam bertahan dan juga mampu mengalirkan bola dengan baik keli di depan maupun mengalihkan serangan ke sisi sayap kanan dengan umpan lambungnya. Menariknya pemain yang diculuki, Lupi itu turut menyinggung Jepang yang akan menjadi lawan skuad Garuda di pertandingan selanjutnya. Dengan pengalaman menghadapi banyak pemain Jepang di Liga Belanda, Calvin Ferdong bergurau tentang Jepang yang tidak banyak dihuni oleh pemain bagus. Tentu hal tersebut hanya sebuah jandaan dari Ferdong. Sebab mau bagaimanapun, Jepang merupakan salah satu raksasa Asia sejauh ini. Bocoran Ferdong tentang pemain itu hanya untuk memotivasi para penggawa Garuda lain. Terlebih Ferdong jadi pemain paling konsisten di Timnas Indonesia sejauh ini. Memiliki nenek asli Surabaya, Junior J.I.S. terbuka bela Indonesia. Satu pemain keturunan kembali terbuka untuk membela Timnas Indonesia jika ada tawaran. Pemain itu ialah Dean James yang kini membela mantan klub J.I.S. yakni Gohead Eagles. Di edit visa 2024-2025, ia sudah mencatatkan 4 pertandingan dan mempunyai nilai pasar 8,69 miliar rupiah. Menariknya dari laporan terbaru, pemain berusia 24 tahun ini ternyata punya keturunan Indonesia. Sebab neneknya dari pihak ibu lahir di Surabaya. Walaupun belum pernah kontak dengan PSSI, pemain Gohead Eagles ini mengatakan, terbuka jika dapat tawaran untuk squad Garuda. Dean James mengatakan bahwa dirinya pun tahu nama-nama dari Belanda yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ia tidak kenal secara pribadi. Sebagai informasi, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai back kiri. Jika ia datang, maka persaingan di sektor kiri akan semakin ketat, karena sudah ada beberapa nama yang sering dipanggil. Yaitu Calvin Verdon, Saint Patinama, hingga Pratama Arahan. Karena di demikian, Dean James juga bisa bermain di sektor back kanan. Yang mana kurang memiliki stok pemain. Terbukti ketika Sandy Walsh cedera, squad Garuda seperti kehilangan kualitas di sektor kanan kalau menghadapi Jina. Sumberingah balik ke Indonesia, semua dilakukan Martin Paz demi Timnas. Martin Paz mendapatkan sambutan hangat dari pejita sepak bola tanah air, usai menjalani musim yang telah berakhir bersama MC Dallas di MLS. Sambutan itu akan semakin berkembandang jika Paz balik ke Indonesia. Diketahui MLS 2024 sendiri sejatinya masih akan menggelar babak playoff pada Oktober hingga Desember 2024. Namun FC Dallas tak ambil bagian di babak playoff karena gagal melaju ke fase tersebut. Alhasil Martin Paz sendiri bisa menjalani liburan dari akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Sebab MLS 2025 baru akan dimulai Februari 2025. Meski begitu, Martin Paz tak bisa berlibur sepenuhnya. Sebab MLS 15 dan 19 November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di match D ke-5 serta ke-6 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Satu hal yang pasti, Martin Paz tidak terikat dengan Agenda Klub dalam waktu dekat ini. Karena itu, mantan keeper MC Utrecht itu bisa saja memperkuat Timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember hingga 5 Januari mendatang. Getum PSSI RQR sendiri memang mengkonfirmasi Timnas Indonesia U22 yang akan turun di Piala AFF 2024. Namun, berhubung geng si negara dipertaruhkan di ajang ini, perubahan komposisi tim bisa saja terjadi. Terlebih, Martin Paz sendiri menegaskan siap membela skuad Garuda dalam ajang apapun jika dibutuhkan tim merah putih.